Jangan lupa like, share, share, dan subscribe Kita ada 56 anggota Satgas Limas, kemudian 52 pecalang, dan 19 anggota Bankamda Karena jimbaran cukup luas, jadi ada 19 pos pengamanan di setiap sudut dan di pusat desa Yang mana pengamanan ini terutama terkait dengan bagaimana catur berat penyepian Atau disiplin dalam rangka menyambut hari raya nyepi bisa terjaga dengan baik Dan juga kami tetap berkoordinasi dengan bendese-bendese di sebelah Bendese adat Bualu, bendese adat Pungasan, bendese adat Kutuh Yang mana kalau dari warga beliau ada yang akan ke rumah sakit Karena kami di jimbaran ini ada dua rumah sakit besar, pasti kontak dulu ke kita Sehingga tidak terjadi news komunikasi dalam pangan antara para petugas kami dengan yang emergenti Kebutuhan masyarakat tak tersiap apa yang urgen, apa yang tidak urgen Yang mana bisa kita izinkan dan yang mana tidak kita izinkan Kalau ada yang punya bayi, misalkan ada yang sakit, itu diperbolehkan menghidupkan lampu Nah itulah tolerasi Kita mentolerasi walaupun sesungguhnya pada saat ini kita harusnya amati Tetapi buat mereka yang sangat membutuhkan dalam polisi-pulisi, diperbolehkan Cuma kalau dengan pihak hotel, dari awal kita sudah sampaikan bahwa kegiatan pelakanan hari layan ini Tersesuai dengan ketentuan yang telah disiapkan bersama-sama Dan kita berikan lembaran yang dalam bentuk hard cookie Agar pengelola hotel, restoran, kita mengetahui supaya langsung dihasilkan Kemudian kami juga ada gambar yang besar di lembaran yang selalu kami koordinasikan Pada dasarnya, kita sangat bersyukur bahwa dari awal Saudara-saudara kita yang muslim sudah menyadari bahwa pada saat hari layan ini Seluruh aktivitas di lembaran dari rumah Saya kira ini semua untuk menjaga dan sama-sama menghormati sesama umat Yaitu yang muslim juga tidak dilarang sholat Tapi dengan harus tahu juga adat nyepi itu kan gak boleh luar Jadi kami sepakat dari pengurus sudah melakukan masjid Untuk yang lokasi tempat tinggalnya berada 100 meter dari masjid Dipertilahkan ke masjid, cuma tidak menggunakan korah-korah Artinya mereka datang ke masjid pun dengan pergerakan Nah ini bisa kami maklumi Tetapi kami tidak terbiasa sebetulnya dengan kata toleransi Dalam arti antara umat beragama Toleransi itu mestinya dilakukan internal umat beragama Karena apa? Karena semestinya antara umat beragama yang berbeda Bahasa kita adalah equality atau kesetaraan Itulah pola berpikir masyarakat Bali sebenarnya sejak kemulung Sehingga kesetaraan itu menjadi sesuatu yang terbiasa Bahwa itu adalah kegiatan keagamaan atau kegiatan adat budaya Yang sudah dilakukan secara bersama-sama oleh satu komunitas Kita hargai sebagai sama dengan kegiatan kita